Los Angeles FC memastikan diri sebagai juara Major League Soccer Cup atau MLS 2022. Kesuksesan ini membuat Garrett Bell dan Giorgio Cialini menambah koleksi trofi di lemari pialanya. Los Angeles menjadi juara setelah mengalahkan Philadelphia Union di Pants of California Stadium. Mereka menang lewat aduk penalti setelah bermain imbang 3-3 di waktu normal pada Minggu 6 November 2022 di Nihari WIB. Striker asal Wallace Garrett Bell berperan besar mengantarkan Los Angeles FC menjuarai piala MLS. Garrett Bell yang masuk pada menit ke-97 berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit terakhir di perpanjangan waktu. Sundulan kepalanya berhasil menyarankan bola untuk membuat skor menjadi 3-3 tepat di menit akhir, beberapa menit setelah Philadelphia mencetak gol. Sebagai informasi, sejak tiba di Amerika Serikat pada Juli 2022, Bell baru bermain sebagai starter dalam dua pertandingan dengan membuat 10 penampilan sebagai pemain pengganti. Namun, Bell sempat mengalami cedera kaki, sehingga tidak berperan dalam kemenangan Los Angeles FC atau Los Angeles Galaxy dan Austin. LAFC kemudian memenangkan aduk penalti 3-0 untuk memenangkan gelar piala MLS untuk pertama kalinya. Setelah kondisi fisiknya bugar, Bell memberikan kontribusi signifikan bagi LAFC. Tiga gol Los Angeles dicetak Kalin Acosta, Jesus David Murillo, dan Garrett Bell. Sementara Philadelphia Union mendapat gol melalui Daniel Gazdag dan Jack Elion. Di babak testosan, Christian Telo gagal mengeksekusi penalti untuk Los Angeles. Namun, Dennis Bowonga, Rian Hollingsy, dan Ili Sanchez mampu mencetak gol dari titik putih. Sementara itu, tiga Al Gojo penalti Philadelphia Union, Daniel Gazdag, Jose Martinez, dan Kai Wagner gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, Los Angeles berhak mengangkat MLS Cup 2022. Kesuksesan ini membuat Bell sekarang mengoleksi 18 trofi. Kebugaran Bell yang sudah kembali menjadi kabar baik bagi Wallace yang akan mengumumkan skuad ke ajang Piala Dunia 2022. Bell diharapkan menjadi tulang punggung Wallace di Piala Dunia Qatar yang digelar 20 November. Pelati timnas Wallace, Rob Page, menegaskan Bell dalam kondisi yang normal dan baik-baik saja. Tentunya, ini jadi kabar positif untuk timnas Wallace karena peran Bell akan sangat dibutuhkan. Dia, Garrett Bell, baik-baik saja. Saya sudah berbicara dengannya dan dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja, dia pada usia di mana harus mengatur tubuhnya dengan baik. Kata Page, kepada Sky Sport dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Dia, Bell punya pengalaman untuk membantu memahami tubuhnya dan bagaimana menempatkannya di tempat terbaik bagi kami. Tambah Page. Pada Piala Dunia 2022, Wallace berada di grup B bersama dengan tim kuat Eropa Inggris, Amerika Serikat, dan Iran. Wallace sudah dua kali masuk Piala Dunia. Pertama pada tahun 1958 dan 2022. Pada tahun 1958, Wallace mencapai perempat final sebelum kalah dari Brazil yang menjadi juara dunia. Dan ikhepera junaiinton di sejuruh bulan atas pesta dan sejuruh bulan kepalanya. Pertama adalah freshwater terbaik dari sudor yang menjadi juara dunia. Dan keput Awak Mereka. Dan ikhepera poucah yang terus see дети. Anda berada di kupingaan atau adaème- innerhalb웠yeong blindness dari KL met�見eming, mereka mengenai gemiatinya. Dan terbaik dari pasal sama lain hinaus. Dan ikhepera enaime代 mungkin. Oke COVID-Donaldzeniu beraslukan untuk menempat. Dan ikheperaθη Whose Alphailan Lal untuk menúlt Areninhos layunt意.